Assalamualaikum Kisahmu belum berakhir Sayatan luka yang terlanjur melukai hati dalam alur takdirmu Jika hanya diendapkan dalam diri Tidak akan berubah menjadi kebaikan apa-apa untuk hari esok dan sesudahnya Orang-orang boleh jadi sibuk memberimu nasihat Namun petua sehebat apapun jika dirimu sendiri memilih untuk tetap bertahan pada trauma Sudahi saja selesai Tidak akan pernah menyembuhkan lukamu Terima dan maafkan Jalanmu masih panjang Lanjutkan Dan terus saja melangkah Semua ada waktunya Semua ada porsinya Semua ada gilirannya sendiri-sendiri Coba berdamai dengan dirimu sendiri Berdamai dengan ekspetasimu Yang boleh jadi kelewat berlebih Jangan terlalu rendah Yang justru nanti bisa memupus motivasimu Jangan juga terlalu tinggi Yang jika patah Akan sulit menyembuhkan rasa sakit Kuatkan sabar Dan perbanyak syukur Jangan tetapkan selesai Jangan terlalu rendah mencari Jangan terlalu rendah Dengan diamnya Adalah amanah yang dipercayakan. Yang semuanya itu akan dimintai pertanggung jawaban. Kelab di mahkamah yang maha adil. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Akan selalu ada hal baik dalam sesuatu yang buruk. Dan begitu pula sebaliknya. Semua kembali pada sudut pandangmu. Terutama sejernih apa hatimu. Motivasi dan kemauan itu datangnya dari dirimu sendiri. Orang lain hanya berperan ya katakanlah 20 persenan. Sisanya kamu sendiri yang menentukan. Yang bukan takdirmu akan menemukan caranya sendiri untuk hilang. Sedangkan yang ditakdirkan untukmu dengan caranya sendiri juga akan menemukan jalannya untuk pulang. Tidak akan terusik hanya oleh rintik kerimis. Teruslah melangkah. Teruslah melangkah. Jangan menyerah. Hanya karena satu episode buruk di masa yang telah berlalu dalam hidupmu. Kisahmu belum berakhir di sini. Ujian itu semestinya menguatkanmu, bukan melemahkan. Ketika kamu diuji dan kamu merasa lemah, Belajarlah terus untuk menguatkan diri. Karena dirimu sebagai penentu. Jika kemudian kamu benar-benar merasa tidak sanggup, Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Adakah Allah SWT di hatimu? Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita. Sehingga apapun yang kita lakukan menjadi berkah. Dan apapun yang sedang kita usahakan berakhir indah. Wallahu'alami sawab. Wassalamualaikum. Terima kasih.